Halo teman-teman semua, terima kasih sudah klik video ini. Video kali ini akan membahas mengenai fitur tambahan wakaf dari Alicia Protection Plus. Jadi, untuk teman-teman yang belum tahu apa sih wakaf, wakaf itu sebenarnya adalah salah satu amalan dalam agama Islam melalui penyaluran harta benda untuk kepentingan masyarakat serta mendapatkan keberkahan pahala yang tidak terputus sampai akhirat kelak. Karakteristik wakaf sebagai berikut nih teman-teman nih. Jadi, bernilai guna untuk orang yang mewakafkan atau kita sebutnya wakif meninggal dunia. Jadi, itu bukan hanya untuk orang yang diberikan wakaf, tapi juga untuk orang yang mewakafkan karena itu akan menambah pahala, keberkahan pahala. Dan ini, manfaat berikutnya adalah karakteristik berikutnya adalah bermanfaatnya untuk jangka panjang, lalu bersifat sukarela dan produktif untuk kepentingan masyarakat, dan nilai ekonomi yang tidak berkurang dan dikembangkan secara prinsip syariah. Nah, teman-teman, apa sih lembaga pengelola wakaf atau kita sebutnya nazir ya? Tugasnya adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Kedua, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai amanah. Lalu, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Kempat, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Jadi, lembaga ini yang melakukan pengelolaan, administrasi, mengawasi dan melindungi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya. Keunggulannya, keunggulan fitur wakaf dalam alisia protection plus adalah pertama, berkah, kedua, ringan, ketiga, amanah, dan keempat, sumbangsi. Jadi, pahalanya akan terus mengalir selama nilai wakaf dimanfaatkan. Lalu, ringan, mempersiapkan nilai wakaf melalui setoran kontribusi berkala. Amanah, karena penyerahan nilai wakaf kepada lembaga pengelola wakaf yang terpercaya. Jadi, memang sudah terpercaya. Sumbangsi, karena bermanfaat untuk sosial ekonomi masyarakat bersama. Berapa nilai yang bisa diberikan untuk wakaf? Jadi, yang bisa diwakafkan adalah 45% dari total santunan jiwa dasar, santunan jiwa tambahan, apabila ada. Dan, atau 30% dari nilai total potensi investasi. Manfaat perlindungan yang diwakafkan, ada dua manfaat dalam polis yang dapat diwakafkan. Saat pihak yang diasuransikan tinggal dunia. Nah, teman-teman bisa mendownload brosurnya di website saya, satu yang terpenting, .wordpress.com Dan, teman-teman bisa konteks saya juga untuk minta brosurnya. Jadi, yang bisa diwakafkan itu adalah santunan asuransi dan nilai investasi. Tapi, dengan catatan nilai investasi tidak dijamin dan dapat berubah sewaktu-waktu. Nah, kita lihat yuk contohnya seperti apa. Contoh, usia masuk 36 tahun, pria tidak merokok. Kontribusi dasar bulanan 500 ribu. Nilai wakaf yang dipilih adalah 20% dari santunan jiwa dasar dan ADDB. Dan, 10% dari nilai dana investasi. Lalu, ini manfaat yang dia ambil di dalam polis. Teman-teman bisa melihat seperti ini. Santunan jiwanya, 375. Penyakit kritis, 150. Caca tetap, 150. Kecelakaan ADDB, 150. Dan payer. Jadi, nilai yang dapat diasuransikan, nilai wakaf. Jika pihak yang diasuransikan meninggal dunia, akibat kecelakaan di usia 60, maka adalah 20% dari santunan jiwa dasar dan ADDB. Berarti, 105. Dan, 10% dari total nilai investasi. Jika nilai investasinya 50 juta, maka 50%-nya, 5% asumsi rendahnya, 10%-nya adalah kurang lebih 5 juta. Jadi, total nilai wakafnya adalah 109 juta. Jadi, ini contohnya ya, teman-teman ya. Siaratnya adalah, peserta dapat memilih salah satu atau kedua manfaat secara sukarela, polis wakaf berlaku untuk pengajuan polis Alicia Protection Plus baru. Jadi, tidak bisa berlaku untuk penambahan fitur wakaf di yang sudah terbit. Proses underwriting hanya untuk pengajuan polis dasar dan tambahan. Tidak dipengaruhi nilai wakaf yang ditentukan. Dan, peserta dapat memiliki lebih dari satu polis. Jika teman-teman tertarik untuk dengan fitur wakaf yang ada di polis Alicia Protection Plus ini, teman-teman bisa menghubungi saya di nomor WhatsApp ini, 0856-7810-321. Terima kasih, teman-teman. Silakan teman-teman bantu dukung channel ini, supaya bisa berkembang dengan like dan komen, dan juga jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih, teman-teman. Saya, Petrus Jakob. Stay smart. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, teman-teman.